oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini info lagi dari saya kemarin saya bikin video cara connect jdx m100 pro ke vespa, ini saya turunkan versinya menjadi 2251 tapi yang update intinya upgrade updata updata ini saya coba cek karena kemarin kan lemot ya jdx m100 pro yang 2261 itu lemot banget pada motor vespa sekarang saya coba lagi menggunakan ini versi 2251 ada beberapa versi ya 2246 kalau tidak salah ya atau 47 ya itu juga sudah ada yang updata ya ini saya yang pakai 2251 2151 yang updata kalau kemarin video saya itu saya memakai ini ya punya mioji ya mioji ini atau yamaha fixen soketnya untuk mengkoneksikan ya terus pakai honda juga ya nah sekarang saya memakai ini aslinya ya soket ini asli ini kan cuma satu kabel ini kalau kita langsung ke catur daya 5 volt pakai adapter nggak bisa ya jadi bisanya gini nah pada waktu pembelian jdx m100 pro kita dapat ini ya power kabel power nah ini ya kabel power ini jepitnya juga gede ya kuat ya ini kita tancapkan disini ya bentar saya ambil dulu ini kita tancapkan disini oke setelah itu min plusnya ya ini plus ini min oke sudah menyala jediaknya ini menyala sekarang kita coba baca datanya saya kontak on motornya sudah bunyi oh bentar ini saya kasih lihat versi perangkat 2251 ya tapi yang sudah updated ini banyak versinya ya tinggal kita pilih saja nah ini paspar automatic search engine oke ini sudah bisa masuk ya ya ini sudah bisa masuk kalau gini oke ya pembacaan tampilan data kalau kemarin lemot banget ya ini sudah saya nah coba saya pindah klik ini ini agak cepat ya daripada yang 2261 ya walaupun memang agak lemot tapi lebih cepat ini oke sekarang kita lihat kembali membaca kode kerusakan oke karena sudah tidak ada kerusakan pembacaan tampilan datanya saja ini langsung saja ya tidak terlalu lama nanti durasinya oke saya hidupkan motornya oke ya jadi dia tidak terlalu lemot banget ya pembacaan ini masih tinggi karena awal mesin hidup target rpm 1766 halamannya sama sama 4 ya kalau yang 2251 ini kita pindah nah ini agak enak ini walaupun lemot tapi tidak seberapa banget intinya tidak parah banget seperti kemarin oke target sudah mulai tercapai 1700 oke ya nah sudah mulai tercapai 1700 700 ya 1700 tempat saya naikkan biasnya memang pembacaannya ya pembacaannya kurang sip memang ya rpm nya karena itu tadi ya tetap ada lemot nya tapi enggak parah banget tekanan lagi normal ya 14 ini ada campuran kaya campuran ya tidak ya tidak berubah berubah ya berubah tidak ya tidak tegangan udah sensor berjalan normal kontrol O2 nya juga enggak tahu ya ini ada keterangan banyak ini standar samping saya turunkan jadi intinya kita bisa memakai soket aslinya ini ya tapi ya itu kita tetap pakai power ini ini pakai power ya kita dapat power gini ya jadi cengkramannya ini juga kuat ya ini hati-hati ya karena bodinya ini ada yang besi ya jadi pada waktu masang hati-hati nempel di ground ya oke ya jadi sudah saya coba-coba ya intinya gitu kalau ini saya masih ada waktu untuk motor ini saya akan coba turunkan lagi di 22 46 kalau enggak salah ya itu kan ada versinya jadi saya memakai 3 itu ya 46 51 sama 61 ya oke ya bosku ya intinya bisa dipakai tapi kita harus menggunakan power ini ini sudah saya coba pakai adaptor enggak bisa ya sudah saya coba pakai adaptor nggak bisa ya jadi kita bisa memakai soket aslinya tapi dengan catatan kita harus memakai ini kabel power ya komponen kabel power nya ini ya jadi kita gunakan oke ini versi 22 46 SPA SPA Oke ya Seperti ini tampilannya Jadi pergerakannya sama dengan 2251 tapi lebih cepat dikit Ya Saya klik Pindahnya sama saja dengan 2251 Jadi masih ada jeda Dia tidak langsung pindah ya Saya gas Sudut bukan gas lama ya Oke Jadi pembuktiannya disini Kalau memang Jedak M100 Pro untuk Melakukan scan ke Vespa itu Agak lemot ya Walau kita memakai Apa namanya Yang terbaru Atau yang lama ya Ini saya standar samping Extend Agak cepat ya Retray Jadi ya seperti ini ya Tampilannya Kita lakukan perpindahan dia tetap lemot Gak bisa langsung tek 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 gitu ya Padahal sudah bunyi Ya Tapi gak bisa langsung pindah Oke Itu aja video kali ini dari saya Semoga video kali ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati